Sementara itu, tim pencari fakta TPF Independent mendatangi bareng skrimpori guna melaporkan dugaan obstruction of justice, keterangan palsu, hingga dugaan identitas ganda dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki. Terkait dengan siapa yang dimaksud memiliki KTP ganda dan apa saja bukti yang dilaporkan, TPF Independent masih belum buka suara. Kami memperoleh bukti bahwasannya adanya dugaan ingin menyuap saksi-saksi untuk merekayasa fakta yang sebenarnya. Dan kami juga mendapatkan bukti adanya oknum pengacara yang ingin mengarahkan keterangan saksi. Jadi hari ini kita ke Mabes Polri untuk melaporkan tersebut. Dan kita juga ingin melaporkan dengan dugaan keterangan palsu. Pengadilan Negeri Bandung telah menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk mengadili gugatan pra-peradilan PEGI. Persidangan bakal jadi panggung aduk kuat alat bukti di mana pihak PEGI maupun Polda Jabar telah menyiapkan amunisinya masing-masing. Tim Liputan Kompas TV Dan saudara informasi selengkapnya jelang sidang pra-peradilan PEGI Setiawan akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Vida. Sidang besok akan digelar pukul berapa? Dan apa saja bukti kuat yang telah disiapkan tim kuasa hukum PEGI Setiawan? Jangan esok hari rencananya sidang dari pra-peradilan penetapan tersangka PEGI Setiawan ini dijadwalkan untuk digelar pada pukul 9 di Pengadilan Negeri Bandung. Tadi kami juga sudah memeriksa bahwa PEGI Setiawan ini dijadwalkan untuk disidang dengan hakim yang dipimpin oleh Bapak Eman Sulaiman. Begitu hakim Eman Sulaiman. Dan tentunya untuk memastikan bahwa proses sidang pra-peradilan PEGI Setiawan esok hari ini bisa berjalan aman dan kondusif dari pihak pengadilan ini juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polres Tabus Kota Bandung dan juga dari Posek Bandung Wetan untuk melakukan pengamanan sepanjang sidang pra-peradilan dari PEGI Setiawan ini digelar. Tentunya, Jihan dan juga saudara, kalau kita melihat lebih lengkap sidang pra-peradilan ini merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk melakukan fungsi pengawasan. Terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Dan tentunya tuntutan dari keluarga PG Setiawan dan juga kuasa hukum dari PG Setiawan ini adalah polisi, utamanya adalah penyidik dari Dieteraskrim Polda Jabar yang menangani kasus pembunuhan Vina dan juga EKI di sidang pra-peradilan besok ini dapat membuka terkait apa kemudian dasar yang menetapkan PG Setiawan ini sebagai tersangka dari kasus pembunuhan Vina dan juga EKI. Apalagi di sini peranannya ini adalah sebagai otak pelaku. Karena kalau kita mengacu, Jihan dan juga saudara, dari penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Dieteraskrim Polda Jabar, kalau kita flashback ke belakang pada saat kemudian penetapan tersangka atau konferensi pers penetapan tersangka, bukti-bukti yang kemudian disebarluaskan oleh pihak penyidik Dari Dieteraskrim Polda Jabar, ini adalah akte kelahiran, lalu juga KTP dan data-data diri dari PG Setiawan inilah kemudian yang diharapkan di sidang pra-peradilan nanti bukti scientific crime dari pihak kepolisian ini bisa kemudian disebarkan lebih lanjut, Jihan. Ya, Fida Tim Kuasa Hukum PG juga meyakini bahwa bukti dari Polda Jawa Barat ini lemah. Apa alasannya? Betul sekali, Jihan dan juga saudara, karena memang kalau dari pihak kuasa hukum menyatakan bahwa belum adanya bukti-bukti dari pihak penyidik yang kemudian bisa membuktikan bahwa PG Setiawan ini adalah perong yang kemudian terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga EKI karena pihak kepolisian masih belum bisa membuktikan apa alat bukti yang kemudian membuat kejelasan terkait keberadaan PG yang berada di TKP saat pembunuhan. Sementara dari sisi lain, Jihan dan juga saudara, dari pihak kuasa hukum PG Setiawan ini sudah memegang sejumlah bukti yang kemudian mendukung keberadaan atau mendukung bahwa keberadaan dari PG Setiawan, klien mereka ini tidak berada di Cirebon. Melainkan sedang berada di Bandung pada saat malam kejadian, tepatnya 26 Agustus 2016 lalu di mana PG Setiawan ini memang sedang bekerja dalam satu proyek yang haruskan dirinya menetap terlebih dahulu di Bandung. Tentunya bukti ini didukung oleh sejumlah saksi, Jihan dan juga saudara yang memberikan keterangan keberadaan PG Setiawan saat malam kejadian ini masih berada di kota Bandung. Saksi-saksi tersebut ini juga lah nanti yang juga akan diberikan kesaksiannya pada sidang pra-peradilan. Selain itu ada juga bukti slip gaji dari PG Setiawan yang kemudian mendukung alibi dari kuasa hukum PG Setiawan bahwa PG Setiawan ini tengah tidak berada di Cirebon apalagi di TKP pembunuhan Vina dan juga EKI pada 8 tahun silam. Baik, jadi video sidang pra-peradilan PG Setiawan besok ini menjadi ajang adu bukti kuat antara tim kuasa hukum dengan polisi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dari pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV.